Mesopi Burukumar disini dan kalian bisa mengunboxing Realme C15 Sebuah smartphone baru lagi dari Realme Pada dasarnya ini adalah HP dari Realme yang mengandalkan baterai Yaitu sebuah smartphone dengan kapasitas baterai 6000 mAh Dipadukan dengan kepala charger 18W Quick Charge Kita lihat kotaknya terlebih dahulu Seperti biasa khas Realme, kotak warna kuning seperti ini Tapi yang saya lihat kotaknya terlihat lebih lonjong Mungkin aja isiknya banyak ya Di bagian belakang ini akan tampak informasi spesifikasi andalan Seperti 6000 mAh baterai Kemudian layar 6,5 inch mini drop fullscreen 13MP AI Quad Camera Dan 18W Quick Charge Di bagian bawahnya kita akan melihat informasi mengenai warna dari HP ini sendiri Yaitu biru laut Kemudian keterangan storage yaitu RAM 4GB dan memori internal 64GB Setahu saya ini HP punya 3 varian Yaitu 3,64, 4,64 dan yang paling besar 4,128GB Dan setahu saya ini pertama kalinya Ada memori 128GB pada seri C di handphone Realme Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita unboxing Hey, welcome to Realme family Lalu kita akan melihat handphonenya ini sendiri Lumayan berat Lalu ada kepala charger Yang ukurannya surprisingly cukup besar Wajar ya Karena daya yang dimiliki sebesar 18W Kemudian kabel data berwarna putih yang bertipe microUSB Kemudian sudah Nggak ada apa-apa lagi di bagian dalamnya Di bagian kotak kecilnya ini seperti biasa Kita akan menemukan buku petunjuk penggunaan Kemudian kartu jaminan dan sudah Sayangnya tidak ada silicon case sayangnya ya Sekarang mari kita lihat smartphone ini sendiri Seperti pada keterangan di luar kotaknya Ini yang berwarna biru laut Bagian belakangnya plastik Yang memiliki pattern seperti ini Realme menyebutnya geometric gradient design Menurut saya sih lumayan cakep Tapi sayang ya Nggak ada silicon case bawaan Jadi nggak bisa melindungi bagian belakang dari handphone ini Bagian belakangnya ini kita akan melihat sensor sidik jari Kemudian 4 buah kamera belakang Nggak nanggung sih ini HP 2 jutaan punya 4 kamera Setahu saya ini juga yang pertama di seri C Realme Terdiri dari 13MP kamera utama 8MP ultra wide angle camera Kemudian 2MP black and white lens Dan 2MP retro lens Apa ini retro lens Saya baru pertama kali mendengar Dan saya juga nggak paham ini apa Dan kalau dilihat dari samping Akan tampak bahwa handphone ini kelihatan gendut Maklum ya Size baterainya lumayan gede 6000 mAh Kemudian tombol power dan volume ada di bagian kanan ini Di bagian bawah terdapat headphone jack Port micro USB dan speaker Langsung saja kita nyalakan smartphone-nya Bagian belakangnya ini terdapat grid Atau garis-garis tipis menonjol Enak dibuat mainan Begitu menyala saya diminta untuk mengatur face unlock Artinya kita bisa membuka handphone ini hanya dengan wajah kita Kemudian saya diminta untuk mengatur sidik jari juga Dan ini dia tampilan awalnya dengan Realme UI Sekilas spesifikasi handphone ini dia menggunakan prosesor octa-core Mediatek Helio G35 Dengan RAM 4GB dan internal memory 64GB Sudah menggunakan Android 10 juga Layar bagian depan ini memiliki ukuran 6,5 inch dengan resolusi HD plus 730x1600 Dilengkapi kamera depan 8MP Kemudian untuk SIM card slotnya sendiri terdapat 2 slot nano SIM card Dan sebuah slot micro SD yang mendukung penyimpanan sampai dengan 256GB Itulah dia sekilas unboxing mengenai Realme C15 Yang jelas saya cukup penasaran dengan performa baterai handphone ini Secara logika handphone ini bakal awet banget sih Mengingat kapasitas baterai super besar Dipadukan dengan kepala charger 18W Plus pemilihan layar HD plus yang super irit Di satu sisi saya tidak terlalu berharap banyak pada kemampuan keempat kamera handphone ini Tapi ditunggu aja Untuk update mengenai bagaimana penggunaan handphone ini Saya sarankan teman-teman memfollow account Instagram saya Atibrukumar Karena disitu saya akan memberikan informasi paling up to date Mengenai handphone yang sedang saya gunakan Well itulah dia video kali ini Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai Saya Burukumar pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Terima kasih sudah menonton